Untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan Yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK Yang kondisi terakhirnya meninggal dunia Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api Jenis M16 yang sekarang sudah berhasil kita Ini senjata yang digunakan oleh tersangka yang meninggal dunia Yang ini ya Senjata jenis M16 Udah ya cukup ya Saya kira itu ya detailnya ya mas ya Nanti pengembangan kasus ini Saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya N alias BA N alias BA ini merupakan anggota JI Yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 Yang bersangkutan memang selama ini diketahui memiliki menyimpan senjata api Kelompok ini jenis Kemudian Dalam kegiatannya N alias BA ini Membuat juga banker Membuat banker Untuk pembuatan senjata rakitan Yang tahun 2019-2020 Kita ungkap pada saat penangkapan Upi lawang Itu sebenarnya Buatan N alias BA ini Oh senjatanya Bankernya ya Atau apa namanya Bengkel perakitan Senjata tersebut Nah N alias BA adalah toko sentral Dari beberapa DPO Daftar pencarian orang Dari kelompok jamaah islamiah Yang disembunyikan Atau memfasilitasi pelariannya N alias BA ini memang toko sentral Dalam konteks melindungi dan menyembunyikan Toko-toko tersebut Yang berada di Lampung Dan N alias BA selalu mengumandangkan Semangat keinginan untuk Aksi Teror atau amaliah Biasanya kita sebut ya Kepada Khususnya kepada anggota Polri Nah berdasarkan beberapa Berita acara pemeriksaan Dari tersangka-tersangka Yang sudah ditangkap Di tahun kemarin Dan tahun-tahun Sebelumnya Dari situ Bisa kita Kita kembangkan Jaringan N alias BA ini Kemudian Kita lihat sebagai Tokoh sentral Yang memang harus kita Segera Tangkap Nah dengan Kejadian Seperti sekarang Dimana Densus berhasil Menumpas Kelompoknya Dia ini Kelompok N alias BA Dengan Tersangka yang lain P H itu Kita harapkan ini dapat Memberikan Menciptakan Suasana Kaptifmas yang Lebih aman dan Kondusif Bebas dari Gangguan Terorisme Oleh karena itu Kami pasti Mengharapkan Dukungan penuh Dari masyarakat Untuk Memberikan Laporan Atau Informasi Apabila Menemui Atau Mencurigai Hal-hal yang Terkait dengan Kegiatan Kelompok ini N alias BA Kemudian Ada Tersangka Kedua Yaitu Saudara P PS Alias J Sama Jenderal Mereka ini Anggota Kelompoknya N alias BA Sehingga Istilahnya Aktifitasnya Bersama Dengan N alias BA Tadi Kemudian Ada Saudara ZK Saudara ZK Juga Sama Lebih Lebih Spesifik Saudara ZK Itu Yang Menyimpan Dan Menyembunyikan M16 Yang sudah lama Kita cari Dijelaskan Apa yang Dua Tertengah itu Karena dia Melakukan Senjata M16 Ada pun Dua Yang N alias BA ZK Sudah PS Kemudian Saudara H alias NB Ini adalah DPO Dari Kasus Konflik Poso Yang kemudian Bergabung Dengan Kelompok Ini Ini Sama Masih Dalam Jaringan Jamaah Islam Miah Miah Kemudian Kemudian Ada Tersangka AM Tersangka AM Itu Sebagai anggota JI Kelompok Lampung Yang bergabung Dengan Kelompok Ini Yang sudah Mempersiapkan Merencanakan Amalia Dengan Senjata Api Dan Juga Dengan KI KI Ini Juga Sama Dengan AM Jadi Ada 6 6 Itu Yang Ditangkap 2 Diantaranya Harus Diberikan Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya